Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Weekly Report kembali hadir ke harapan Anda bersama saya Ishaqan yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Kejagung tetapkan Thomas Lembong tersangka impor gula. Bepom sebut anggur masket mengandung pesticida bisa sebabkan kanker. Rodri Rai Balentior, 2024 Taklukan, Vinicius Junior dan Bellingham. Informasi pertama di Weekly Report kali ini pemirsa, retret kabinet merah putih di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran kabinet. Di tengah cuaca yang tak bersahabat, Presiden Prabowo memimpin gala dinner dengan pakaian yang basah kuyuk. Retret kabinet merah putih di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran kabinet. Di tengah cuaca yang tak bersahabat, Presiden Prabowo memimpin gala dinner dengan pakaian yang basah kuyuk. Sikapnya yang tetap melanjutkan acara tanpa terpengaruh oleh hujan mendapati apresiasi. Saat parade senja, Presiden Prabowo menunjukkan keteguhan khas militer dengan menolak dipayungi meskipun hujan turun. Sikap ini disambut baik sebagai contoh kedisiplinan seorang pemimpin. Presiden Prabowo juga tampil sederhana dengan mengenakan seragam komponen cadangan tanpa tanda pangkat atau bintang. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk kesetaraan menunjukkan dirinya sebagai bagian dari jajaran tanpa perbedaan pangkat. Sebagai apresiasi atas ketukunan dan semangat para Taruna, Presiden Prabowo memberikan hadiah kepada Taruna Akademi Militer yang rela hujan-hujanan mengikuti upacara parade senja di lapangan Pancasila. Prabowo memberikan libur empat hari kepada Taruna Akademi Militer tersebut. Momen unik ini mencerminkan sosok Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang disiplin namun tetap dekat dengan para prajuritnya. Menginspirasi mereka dalam menjalankan tugas untuk berhasil. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono memaparkan sejumlah program yang fokus pada peningkatan layanan kesehatan, pendidikan gratis, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan visi mereka dalam debat kedua pilkada Jakarta yang digelar di Ancol. Di sektor kesehatan, keduanya berkomitmen menyediakan akses BPJS kesehatan bagi seluruh warga. Saat ini, sekitar 10 persen warga belum terlayani dan mereka berencana mencapai cakupan 100 persen. Selain kesehatan, RK Suswono berjanji memberikan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SLTA, baik di sekolah negeri maupun swasta mulai tahun depan. Mereka juga berencana untuk meringankan beban administrasi para guru agar mereka bisa lebih fokus mendidik. Di sektor ekonomi, RK Suswono akan membuka sejuta lapangan kerja melalui program UMKM. Padat karya dan dana pembangunan 1 miliar per RW per tahun. Digitalisasi dan pengembangan UMKM melalui Jakarta Digital Academy juga menjadi bagian penting dari program mereka. Selain itu, pasangan ini ingin menciptakan solusi kreatif di berbagai bidang, seperti pusat pertumbuhan bisnis dan wisata global. Semua inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadikan Jakarta kota yang lebih maju, nyaman, dan produktif. Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifudian mendukung program makanan gratis atau MBG milik Presiden Prabowo Subianto yang memastikan makanan yang diberikan harus dalam kondisi layak dan disukai oleh anak-anak. Rencananya pemerintah akan memulai program makan bergizi gratis awal tahun 2025. Sebagai lembaga pengawasan, Hetifah berjanji akan rutin melakukan evaluasi program tersebut. Hetifah meminta dalam pelaksanaan nanti tidak ada kelalaian, sehingga anak-anak dapat menerima makanan layak dan bergizi. Hetifah juga mengharapkan program makanan bergizi gratis dapat diterima seluruh satuan pendidikan, sehingga dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kewajiban beliau untuk menitikkan hal itu. Kalau makan gratis itu juga masuk ke dalam pembansian nggak sih, bu? Karena kan ini di SDSD pasiennya. Iya, betul-betul. Harus ada sinergi dan sinkronisasi antara berbagai program yang terkait dengan satuan pendidikan. Apalagi makan gratisnya itu diberikannya di sekolah, kan? Jadi kita juga harus menjamin bahwa setiap sekolah itu mampu memberikan makanan bergizi itu bukan makanan sebaliknya. Ya, misalnya tiba-tiba makanannya basi, tiba-tiba banyak anak-anak yang jadi tertekan harus menghabiskan makanannya, padahal dia nggak suka, gitu. Jadi ini juga sesuatu yang nanti harus kita pantau terus ya. Semoga memang kami juga merasakan bahwa, apa ya, kalau kita sebut makan gratis ini kan meningkatkan kualitas di pulunya ya, gitu ya. Jadi sumber daya manusia itu juga tergantung kepada bahan bakunya. Kalau dia sehat dan bergizi, bugar, pasti nanti akan mudah menerima proses pembelajaran. Nah, nanti kita akan evaluasi terus, kan ini program baru, tapi pada dasarnya kita mensupport. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah RUU penting yang menjadi prioritas pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah RUU penting yang menjadi prioritas pemerintah. Doli menyebut pihaknya saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan seluruh Komisi Ihwal Undang-Undang Mana yang perlu dimasukkan dalam prolegnas, termasuk RUU perampasan aset dalam program legislasi nasional. Doli mengatakan akan terus berupaya untuk bisa menyelesaikan agenda pembentukan Undang-Undang selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut, Doli mengaku pihaknya sudah mulai mereview dan mengevaluasi produk Undang-Undang selama satu bulan terakhir. Pada periode sebelumnya, terdapat 256 Undang-Undang yang disusun dalam prolegnas. Doli juga mengatakan akan mengoreksi Undang-Undang apa saja yang masih dibutuhkan dalam lima tahun ke depan. Ya, perlu disampaikan bahwa hari-hari ini DPR itu sedang melakukan konsolidasi. Semua akadem, termasuk di Balek. Nah, Balek tentu sebagai law center DPR berupaya untuk bagaimana bisa menyusun agenda. Nyusun agenda pembentukan Undang-Undang selama lima tahun ke depan. Nah, kemarin kami sudah mulai sebetulnya, hari Senin kemarin, kita mulai dengan mereview, mengevaluasi apa produk-produk Undang-Undang selama satu bulan terakhir kemarin. Jadi, kami sudah memetakan, kan kemarin ada 256 Undang-Undang yang disusun dalam prolegnas. Nah, kami memetakan mana yang memang sudah menjadi Undang-Undang, kenapa, kemudian mana yang belum, dan kenapa belum. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini melibatkan dirinya saat Thomas Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Didik Jampit Sust Kejaksaan Agung Abdul Khodar mengatakan bahwa impor itu dilakukan saat Indonesia suruh lus gula. Lagi pula impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP melakukan impor. Selain itu juga terdapat dugaan persekongkolan terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan saat itu. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 400 miliar rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung membuka penyidikan perkara baru dan telah melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan. Kasus baru itu adalah dugaan korupsi terkait impor gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal metak sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Informasi selanjutnya akan kami sajikan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Weekly Report. Terima kasih Anda masih bersama kami di Weekly Report. Pemirsa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM, Taruna Ikrar. Ini menyebut pihaknya akan bertindak mengenai beredarnya anggur masket yang menggandung residu pesticida di ambang batas aman. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM, Taruna Ikrar, menyebut pihaknya akan bertindak mengenai beredarnya anggur masket yang mengandung residu pesticida di ambang batas aman. Taruna Ikrar mengatakan akan keliling pasar-pasar untuk melakukan sampel apakah anggur ini berbahaya atau tidak. Dirinya juga akan langsung berkoordinasi dengan badan-badan terkait mulai hari ini. Taruna menegaskan bila ada distribusi buah ini di Indonesia, maka akan segera ditarik peredarannya dan akan masuk ke dalam barang ilegal. Lebih lanjut, anggur masket yang mengandung residu pesticida ini akan menjadi masalah sebab bisa menyebabkan kanker hingga kerusakan hati. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan badan karantina di Departemen Pertanian. Karena ini kan masuknya ke negeri kita lewat itu. Sekaligus badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kenapa bermasalah? Ini kasus ini kita sudah dengar, karena katanya mengandung bahan kimia, residu pesticida. Kita tahu residu pesticida kan macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan. Dan tentu itu menjadi konsen kami. Ya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT Yandri Susanto merespon rencana penggunaan mobil PT Pindad Maung sebagai kendaraan dinas menteri. Yang mengaku siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengungkap keinginan untuk mobil PT Pindad mau jadi kendaraan operasional menteri. Rencana itu direspon Wemengku Anggito Abimayu saat pidato dies natalis UGM beberapa waktu lalu. Ketika disinggung rencana tersebut, Yandri usai menghadiri RDP di Komplek Parlemen Senayan DPR RI. Ia mengaku siap ikuti arahan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Lebih lanjut, Yandri mengaku belum menerima surat edaran atau mobil milik PT Pindad. Yandri mengungkapkan akan tunggu kabar tersebut. Ya, sementara itu pemuda Pancasila menyatakan dukungan ke pasangan Ridwan Kamil Siswono di Pilgub DKI Jakarta 2024. Lantaran Ridwan Kamil telah dianggap sebagai bagian kader dari pemuda Pancasila sejak tahun 2015. Pemuda Pancasila mendukung pasangan Ridwan Kamil Siswono untuk maju Pilgub Jakarta. Meskipun dalam konsestasi Pilgub selalu, pemuda Pancasila mendukung Anis Baswedan. Ketua MPWPP Jakarta Ilyas menegaskan sebagai organisasi masyarakat tidak kepentingan politik. Namun, kata Ilyas dukungan yang diberikan kepada Anis dan RK sebagai kader pemuda Pancasila. Ilyas menjelaskan Ridwan Kamil sudah terdaftar sebagai kader sejak tahun 2015. Karena itu, PP akan memberikan dukungan penuh dalam konsestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Malam ini kita bikin acara ulang tahun pemuda Pancasila plus untuk dukungan kita terhadap bapak Anis Baswedan Kamil. Kenapa bapak Anis Baswedan Kamil? Jadi gini, pemuda Pancasila itu gak berpolemik. Kita gak ikutkan politik, benar-benar. Yang kita dukung itu adalah kader. Waktu itu ketentu dukung-dukung Pak Anis. Karena Pak Anis kader kita. Ternyata beliau tidak bisa ikut dalam lomba ini. Pemaksa kita cari, tetap harus cari kader pemuda Pancasila. Yaitu bapak Anis Baswedan Kamil. Jadi, sesimpel itu kok mau kita memudah Pancasila. Pemirsa anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengungkap rencana pemanggilan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Pemanggilan itu terkait masalah PHK di industri tekstil khusus perusahaan Sritek. Anggota Komisi 7 Rahayu Saraswati yang juga kepunakan Presiden Prabowo Pesubianto akan melakukan pemanggilan menperin Agus Gumiwang. Ia katakan pemanggilan terkait masalah pekerja tekstil di Indonesia yang alami PHK. Rahayu mengatakan, tidak hanya perusahaan tekstil besar, tetapi juga perusahaan tekstil kecil yang terkena dampak PHK. Karena itu, Komisi 10 ingin mendengar langsung permasalahan yang terjadi di industri tekstil. Nah ini apalagi di perindustrian kami sangat meng-highlight salah satu hal yang beliau lihat kan persoalan tekstil. Masalah tekstil di Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mau melakukan PHK. Ini tentunya nasib ribuan, puluhan ribu rakit Indonesia. Dan kami di Komisi 7 akan segera melakukan rapat dengan pendapat dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada generasi muda untuk memiliki impian dan bekerja keras guna mewujudkan visi-misi Astacita, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada generasi muda agar memiliki cetacita dan bekerja keras mewujudkan visi-misi Astacita, termasuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menpora Dito menyebutkan bahwa angka 8 menjadi simbol berkelanjutan, sesuai dengan posisi Prabowo sebagai Presiden ke-8 dan tekad untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menpora Dito menggarisbawahi bahwa pencapaian membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen bangsa. Dalam retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi di dalam negeri dan kesiapan bersaing di luar negeri untuk menghadapi tantangan global. Menpora juga mengajak generasi muda untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keluar dari jebakan kelas menengah dan memastikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk kerja keras dan kejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kenapa target pertumbuhan 8 persen? Pertama, Bapak Prabowo adalah Presiden ke-8. Kedua, targetnya adalah ekonomi growth 8 persen. Ketiga, visi misi melalui 8 cita-cita yakni astacita dan angka 8 adalah simbol dari sesuatu yang berkelanjutan, terus bergerak, terus berdampak. Informasi selanjutnya akan kami sajikan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Weekly Report. Terima kasih Anda masih bersama kami di Weekly Report. Pemirsa seorang pria menyandra, seorang bocah berumur 5 tahun di Pejatin Jakarta Selatan. Usai negosiasi, polisi berhasil mengamankan pelaku beserta sebilah pisau di lokasi kejadian. Kepanikan terjadi di Pajetan Village, Jakarta Selatan saat seorang pria berupaya menyandra anak berusia 5 tahun di depan banyak warga. Petugas polisi yang sedang bertugas mendapatkan laporan dari warga dan segera mengambil tindakan untuk menggagalkan upaya penyandraan tersebut. Pelaku mengancam korban dengan sebilah pisau dapur. Setibanya di lokasi, aparat TNI dan Polri segera melakukan negosiasi. Pelaku sempat meminta mobil untuk melarikan diri. Beruntungnya, sebuah mobil milik TNI melewati jalan tersebut dan langsung diberhentikan oleh polisi. Pelaku pun masuk ke dalam mobil. Lalu anggota polisi yang masuk ke dalam mobil mengamankan senjata. Pelaku juga sempat mengancam dan merasa dipermainkan. Pelaku akhirnya bisa dilumpuhkan oleh polisi. Korban yang mengalami trauma segera dilarikan ke RSGMC pancoran oleh kasat lantas kompol Yunita Natalia Rungkat untuk mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Ketika sampai di lokasi, saya lakukan menego. Kemudian tersangka ini meminta mobil. Biasanya nggak bawa mobil, bawa motor. Kemudian ada anggota TNI lewat, bawa mobil. Saya berhentikan. Tersangka rencananya mau kabur dengan menggunakan mobil itu. Jadi saya perlu pertimbangan dan keputusan yang tepat. Agar korban tidak tidak. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan barang bukti hasil tindak Badan Narkotika Jaringan Internasional dari sembilan kasus berbeda yang mengancam nyawa 1,1 juta jiwa masyarakat Indonesia. Dari sembilan kasus tersebut, petugas turut meringkus 29 tersangka. Dalam operasi penggalan penyelundupan narkotika dari sejumlah wilayah yang dilakukan petugas gabungan, ada 29 orang tersangka yang diamankan dari sembilan kasus berbeda. Salah satu kasus yang menyumbang barang bukti paling banyak adalah penemuan klandistin lab atau pabrik gelap pembuatan narkoba di sebuah villa di Bali yang melibatkan warga negara asing asal Filipina. Ditambah adanya keterlibatan satu keluarga di Serang, Banten yang menghindarkan narkoba jenis PCC, parasetamol, kefein, karis prodol. Sementara itu, seluruh barang bukti yang berpotensi mengancam 1,150,716 juta jiwa masyarakat dari penyalahgunaan narkoba itu didapat dari hasil operasi selama Oktober tahun ini. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 114.2 Junto, pasal 132 nomor 1. Subsidiar pasal 113 nomor 2 Junto, pasal 132 nomor 1. Subsidiar pasal 113 nomor 2 Junto, pasal 132 nomor 1. Subsidiar pasal 112 nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Dengan barang bukti ini merupakan hasil pemungkapan 9 kasus tindak dan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 29 orang. Atas perbuatan parah 29 tersangka diatas dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1. Subsidiar pasal 1132 Junto, pasal 132 ayat 1. Lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan melakukan pengusaha barang bukti narkotika ini, barang narkotika nasional Republik Indonesia berhasil menyelamatkan 1.150.716 jiwa. Ya pemirsa, demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan weekly report untuk update berita selanjutnya yang tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Isakan, yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.